Allahu akbar, Allahu akbar Dari Pak Ian Kurniawan Assalamualaikum Ustaz Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Apakah seseorang yang sudah terlanjur, terlibat dalam riba Apakah dosanya masih bisa diampuni Allah Innalaha la yaghfiru ayyu syuraka bihi Allah tidak mengampunkan dosa syirik Wa yaghfiru maduna zalika lima yasya Allah mengampunkan dosa selain syirik Bagi yang sudah terjerumus dalam riba Kalau bisa ditutup dengan duit lain, tutup, stop Ada utang, tutup, stop Di boom dia, bam, selesai Jual ini, boom ke sini Saya Pak Ustaz, kalau saya jual ini, meledak semuanya Apa boleh buat Pokoknya berjanji setelah ini, jangan buat lagi Ada pun tentang dosa Allah tidak mengampunkan dosa syirik Jadi Pak Ustaz orang yang syirik itu tidak diampuni Tidak diampuni Bagaimana dengan sahabat Nabi dulu yang pernah syirik? Menyembahlah ta'uza manat hubal jibti ta'ud naham Padahal mereka pernah syirik Penjelasannya begini Kalau ada orang syirik Belum sempat ta'ubat Mati dia Maka dia masuk neraka jahannam kekal selamanya Beda sama orang yang dosa selain syirik Misalnya dosa pacaran Jangan yang pacaran lah Pak Ustaz Dia pacaran Pacaran itu kan berosat Pacaran Pas pacaran Sedang jalan-jalan ke mal Datang cewek itu bilang Bang mau cincin ini Habis itu ditanya Kok-kok berapa harganya cincin ini? Selatus juta lah Apa? Mati Mati dia Itu dosa pacaran Bawa anak gadis orang tadi Dosa kan? Matinya gara-gara harga cincin Selatus juta tadi Mati Berarti dia matinya dalam keadaan Buat dosa dan belum ta'ubat kan? Mati dia Dia masuk neraka Tapi setelah diobok-obok Bersih habis Ujung-ujungnya masuk ke Itu maksudnya Itu maksudnya Dosa syirik tidak terampuni Maksudnya Kalau dia mati dalam keadaan syirik Maka Kholidina fiha abadah Kerkal dalam neraka Beda kalau dosa selain syirik Ada pun Bapak Ibu Jamaah Yang pernah kedukun Kedukun itu kan syirik Atau pakai jampi-jampi Yang mengandung Jin setan Hantu belau Saya sampai sekarang Bingung Kenapa hantu itu disebut Warnanya biru Hantu belau Kenapa tidak Kenapa tidak Hantu brown Itu maksudnya Karena kalau cerita masalah syirik Sahabat-sahabat Nabi pun Dulu sebelum masuk Islam Pernah syirik Diampunkan Allah Makanya kita selalu berdoa Minta taubat sebelum Taubat sebelum mati Mudah-mudahan kita semuanya Taubat sebelum mati Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Terima kasih.